HANDAK MENGUJURAKAN PINGGANG Sudah lama bekerja, belum sempat istirahat. Badan terasa capek, sangat penat, tulang-tulang terasa sakit, ingin rasanya beristirahat barang sebentar, walau sekejap, agar selepasnya kembali bugar, begitulah makna dari HANDAK MENGUJURAKAN PINGGANG. Hendak meluruskan pinggang, begitu arti harfiahnya. Rupanya, bila bekerja sangat berat, apalagi pekerjaan fisik, pinggang terasa sakit, penat. Perlu diluruskan agar penatnya hilang. Dimaknai juga dengan istirahat, rehat, caranya dengan berlibur, menghilangkan segala kepenatan, bahkan kejenuhan menghadapi pekerjaan. Setelah dalam waktu lama monoton dalam kerja rutin, istirahat, rehat adalah cara memulihkan kebugaran, agar tetap sehat dan bersemangat. Kebosanan karena rutinitas, dapat menyebabkan tidak fokus, menurunkan kualitas kerja. Dunia industri atau dunia kerja menyebutnya dengan cuti, kebudayaan banjar secara sederhana mengatakan, HANDAK MENGUJURAKAN PINGGANG. Kenapa mengujurakan pinggang, menggambarkan ungkapan ini berasal dari masyarakat agraris, yang bekerja mengerahkan seluruh gerak badan, sehingga pinggang sebagai sentral tubuh bekerja secara maksimal. Seperti petani yang mencangkul sawah, menanam padi, manugal, bila sudah lama bekerja, sangat terasa pinggang penat. Akan tetapi, kerja kantoran yang duduk seharian, juga sama, menyebabkan pinggang penat. Akhirnya ketika ingin menyebutkan istirahat sejenak, cuti dari rutinitas kerja, juga beralasan mengujurakan pinggang. Betapa pinggang menjadi sentral tubuh untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan. Kalau pinggang sakit, uratnya bermasalah, maka semua gerak tubuh terhambat. Artinya, jangan paksakan pinggang terus menanggung beban, nanti bengkop dan bungkuk. Cuti adalah hak, bahkan banyak yang sudah menempatkannya sebagai kewajiban. Saat menjadi hak, boleh diambil, boleh pula tidak. Sedangkan saat menjadi kewajiban, harus diambil, tidak boleh tidak, menjadi tugas pemberi kerja menfasilitasinya. Karena kebugaran, fokus dan meningkatnya kinerja, menguntungkan pemberi kerja. Sehingga tidak ada salahnya memfasilitasi cuti. Manusia bukan robot, yang kalau drop tinggal direvarasi, langsung pulih kembali. Sayangnya perspektif tentang pentingnya istirahat, cuti, masih sangat rendah, tidak menganggapnya kebutuhan. inginnya kerja sepanjang waktu tanpa istirahat. Padahal, sekuat apapun tubuh, pada waktunya, handak mengujurakan pinggang. Tuan-tuan yang berkizu, painak mengungi kerja. Kompanya berkizu, dikompanya kembali. Kompanya kembali. Sampai jumpanya. Kompanya kembali.